kematian sekalipun bahkan karena ya itu tadi nervousnya, gak tau mau ngomong apa mungkin grogi sama yang dihadapi dan sebagainya, tapi jangan khawatir, gak ada orang yang terlahir udah jadi jagoan public speaker semua itu adalah karena latihan karena latihan, nah kalau boleh cerita saya dulu sebenarnya orang yang sangat pemalu, gak suka ngomong di depan umum, gak suka tampil di depan umum gitu ya, apalagi waktu SMP SMA tuh masih pendiem, tiba-tiba setelah kuliah saya ikutan Abang None di tahun 2001, semua orang tuh bingung, emang dia bisa ngomong ya jadi ternyata, it's about your passion, it's about whether you want to get out of that kalau kita pengen belajar kita pasti bisa, kalau kita niatnya memang gak, gak, gak mungkin, orang udah diberikan gift kok sama Allah, sama Tuhan ya gak ada suara, gitu kan dan suaranya Alhamdulillah baik-baik aja mungkin penampilan juga bisa kita touch up yang sebaik mungkin dengan kita belajar gitu gimana caranya at the end of the day, kalau kita pengen kalau kita usaha pasti bisa, gitu nah, hari ini saya mau sharing aja sih sedikit pengalaman dan juga apa yang pernah saya pelajari dari dulu di pekerjaan di NTV, kemudian pernah jadi ya di Abnon juga banyak latihan-latihan yang yang menuntut kita untuk menjadi public speaker berbicara di depan umum berbicara di forum-forum yang formal, misalnya waktu itu mendampingi atau diajak oleh tim pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk pameran pariwisata misalnya di Thailand yang saya ingat ya, contohnya salah satu jadi waktu itu kita mengundangkan waktu dari Thailand dan abang-abangnya saat itu dimana saya waktu itu harus memberi Jakarta nah itu juga adalah contoh public speaking jadi saya banyak belajar dari situ oke, nah kita malam ini mau fokusnya ke moderator moderator itu sebenarnya apa sih moderator itu memang sedikit lebih apa ya lebih sophisticated dari MC mungkin ya kalau di TV dulu moderator itu kelasnya mungkin seperti anchor sementara kalau MC itu adalah presenter yang baca teleprompter aja udah beres gitu tapi kalau anchor itu ya nanti ada interview session gitu atau mungkin ada apa namanya breaking news yang kita ya tanpa materi yang sudah disiapkan gitu harus tetap ready nah jadi moderator itu sebenarnya adalah seseorang yang bertugas untuk membawakan sebuah diskusi bertugas membawakan sebuah diskusi di sini ingin saya tekankan kita itu harus menjadi seorang yang versibel dan memang masuk ke dalam diskusi itu jadi tugasnya bukan hanya sebagai pembaca pertanyaan nih memang betul kita harus siapin pertanyaan yang canggih-canggih deh yang critical deh yang nanti apa namanya mungkin orang-orang juga oh iya bener juga ya sebenarnya emang pengen banget sih tahu soal itu itu memang betul perlu kita siapin tadi seperti Bunda ini bilang half of the job half of the work is done before it happens before the event takes place mulai dari persiapan siapa sih narasumbernya siapa yang menyelegarakan acara kita nih goalnya apa kita diminta ngomong apa sebenarnya goal acara itu apa bajunya yang seperti apa yang cocok untuk kita pakai nanti kita sesinya seperti apa duduknya di mana di kursi tinggi kah di kursi rendah kah mic-nya standing mic mungkin kalau moderator gak standing mic ya apakah itu wireless apakah itu memegang mic dan sebagainya itu sebaiknya kita kita tahu all the details gitu oke moving on to the next slide jadi moderator itu sebenarnya adalah master of conversationalist boleh slide berikutnya mbak next kenapa saya bilang conversationalist karena ya itu tadi dia memang harus masuk ke dalam pebicaraan nah salah satu poin yang tadi juga aku dengar dari mbak Novi udah menjelaskan bahwa sebenarnya moderator itu harus menjadi active listener karena dalam banyak banyak kasus kita moderate kita moderate sesuatu ya moderate suatu diskusi kemudian kita cuman berpatokan pada pertanyaan nih yang udah disiapin tiba-tiba narasumber punya punya statement yang menarik tapi karena kita gak dengerin akhirnya kita lost on that kita bisa aja memberikan pertanyaan yang sudah dia jelaskan atau tidak non-follow up apa-apa dari yang sudah disampaikan padahal itu menarik banget loh padahal kalau kita tanya kita akan membuat news di situ orang lain belum tahu it's something new but because you didn't listen yaudah kita kita kehilangan momen itu nah itu yang yang penting untuk jadi narasumber pokoknya kita harus active listening oke kemudian moving on to the next kita harus menciptakan apa ya suasana yang enak yang safe untuk semua pembicara kadang-kadang kan pembicara bukan cuman satu ya ada dua tiga bahkan banyak lah gitu seperti oh ini kayaknya slide yang sudah berikutnya deh yang sebelumnya intinya mengenai safe environment jadi kita pengen semua narasumber itu merasa bahwa dia memang ada porsinya dan memang kita berikan kadang-kadang ada yang tamu nih atau pembicara yang sudah punya detail punya jabatan punya power he or she feels that the speech is hers atau it's his tapi bos di diskusi itu adalah si moderator moderator jangan khawatir untuk bilang oke bapak itu menarik banget tapi saya mau ke ibu dulu nih menurut ibu gimana pendapat ibu mengenai hal ini jadi gak apa-apa kita mengekat gitu ya kita memotong dengan cara yang sopan jangan sampai ya apa namanya narasumber kita juga merasa aduh kok tiba-tiba kok saya dikat seperti itu sih tapi memang betul tadi blame it on the clock kita juga beneran harus ngatur nih supaya dalam satu waktu satu jam misalnya delapan narasumber saya harus kebagian ngomong dan juga bukan cuman ngomong mungkin akan ada question and answer session setelah itu gitu kan jadi kita yang harus ngatur oke kemudian satu hal juga yang penting ya kita menyiapkan pertanyaan itu mungkin pertanyaan yang kita siapkan itu kita gak latih dulu gitu nah jangan sampai gak dilatih karena kadang-kadang dengan apa yang kita tulis dan apa yang ingin kita sampaikan tuh rasanya bisa rikuh loh jadi memang kuncinya latihan dan begitu kita ada di dalam event itu mungkin kita gak bisa nih berpatokan plek-plekkan dengan kata-perkata yang udah kita tulis intinya seorang moderate speaker MC or whoever it is dia harus punya kemampuan untuk generasikan atau nge-rephrase apa yang menjadi panduannya disesuaikan dengan situasi jadi misalnya kita udah punya pertanyaan di kepala nih saya mau nanya soal apa ya atau bukan baru bapak gitu misalnya ternyata tanpa kita tanya dia udah cerita duluan nah kita harus putar otak gimana caranya untuk menggali soal terobosan itu tapi dengan angle yang lain misalnya dari mana bapak memulai itu atau kapan itu apa trigger-nya dan sebagainya jadi kita harus being very creative dimana gak seperti redundant gitu pertanyaannya tapi sebenarnya kita menggali dan menggali gitu oke jadi kita sampai di balance info ya selanjutnya adalah mengenai oke next create a safe environment oke ini kayaknya agak jumping oke sebagai seorang modera penting untuk kita campurin bahwa we are not the star of the discussion kita adalah kita polisinya oke bapak silahkan bicara bapak stop dulu bapak parkir sebentar ibu coba saya pengen denger mbak coba saya pengen denger jadi kita yang ngatur nah yang harus kita campurin adalah be humble kita bukan ingin menjudge dia oh kok kamu cuman segitu sih ilmu yang kamu bisa keluarin ke saya atau awas loh saya punya pertanyaan jebakan buat kamu bukan itu sebenarnya poinnya tapi kita ingin belajar jadikanlah diri kita sebagai apprentice gitu kita menghargai juga setiap pertanyaan be respectful apapun apapun yang menjadi insight dia itu kita tampung dulu karena narasumber dihadirkan disitu pasti dia punya sesuatu untuk ditampakkan apakah itu hal simpel atau tidak itu tidak menjadi masalah dan bukan tugas kita untuk menilainya be observant jadi kita harus melihat juga situasi mbak Alma misalnya si bapak ini agak malu-malu nih ngomongnya gimana caranya supaya kita bisa menciptakan suasana supaya dia bisa nyaman enak untuk berbicara mungkin dengan pertanyaan yang simpel tapi sebenarnya kita nandanya cukup cukup tajam gitu tapi pertanyaannya santai simpel oh emang kenapa pak apa yang mbak merasakan saat itu gitu dengan apa namanya tone voice intonasi yang seakan-akan kita memang ada di posisi dia makanya kita perlu juga menjadi empathetic itu tadi kita harus punya empati dimana oh ya ternyata keadaannya seperti ini jadi kita menjiwai sekali gitu dengan apa yang apa yang disampaikan oleh semua narasumber dan itu semua tentunya akan muncul kalau kita punya ketertarikan dengan topiknya gitu kalau kita punya ketertarikan we did the research behind bahkan kalau bisa kita juga cari tahu kalau ibu ini saya tanya mengenai hal ini dia biasanya perspektifnya seperti apa sih jadi kita punya gambaran oh nanti dia akan menjawab ke arah mana untuk membuat kita jadi safe juga dan jadi tahu juga kira-kira arahnya kemana atau mungkin dia punya satu paham atau perspektif yang berbeda bertolak belakang dengan kita nah itu juga kita harus tahu jadi jangan sampai nanti kita tiba-tiba oh gak kayak gitu dong mbak gak bisa kayak gini-gini ya alhamdulillah sih belum ada pengalaman seperti itu ya tapi did the research do the research karena itu adalah kunci dari persiapan menjadi moderator menjadi MC apapun itu oke next know who your speakers are tadi udah sempat saya touch pada saat moderator memperkenalkan mungkin kalau kita belum pernah ketemu nih paling enggak di sesi dry run misalnya ada sempat ngobrol-ngobrol sebelumnya kita tanya dulu bapak siapa sih gitu ya maksudnya kita juga do our research tapi kita ngobrol oh ya saya udah pernah baca buku bapak aduh menarik banget di bagian apa bagian apa gitu jadi sudah terlibat terjalin sebuah komunikasi terlebih dahulu seakan-akan kita nanti akan lebih nyaman juga begitu kita memperkenalkan dia jadi instead of kita bilang baiklah selanjutnya akan saya panggilkan sebagai pembicara bapak A dari universitas A dan sebagainya dan sebagainya tapi bisa aja kita memanggil narasumber itu dengan cara seperti ini yang berikutnya narasumber yang begitu spesial karena dari apa yang dia tulis dalam bukunya itu telah mengubah hidup saya saya sudah kenal beliau mungkin 20 tahun terakhir padahal bohong sih gak 20 tahun juga tapi maksudnya 20 tahun karena saya baca bukunya 20 tahun yang lalu misalnya seperti itu jadi apa ya gak seakan-akan kita ini memanggil orang-orang strangers gitu kalau kita merasa nyaman itu juga akan terbaca oleh audience kita oh iya Alma tuh udah kenal sama Alia udah kenal sama Mbak Novi udah kenal sama Mbak Nenim makanya dia asik aja gitu kan ngatur moderating sessionnya gitu instead of kamu ya silahkan Bu Alia silahkan presentasinya jadi apa yang kamu sampaikan mereka pasti yang yang percaya your verbal communication mungkin kalau misalnya di online session seperti ini ya tadi saya lupa touch on that online session seperti ini verbal communicationnya mungkin kita gak bisa kelihatan langsung gitu kan hanya di layar tapi non-verbal communication itu penting sekali karena itu punya force banyak jadi sebagai MC kah moderator kah atau presenter atau apapun itu the moment you hit the stage kamu jalan ke situ aja udah dinilai itu that is your way of communicating which is non-verbal padahal belum ngomong apa-apa nih baru jalan baru berdiri mungkin betul-betulin posisi itu udah kebaca kemudian your face expression kamu gugup kah kamu santai senyum atau enggak itu orang udah menilai maka dari itu kamu harus siapkan itu semua cari posisi berdiri yang paling nyaman apabila kamu bisa berdirinya tegap jadi kalau misalnya kamu agak-agak slouching seperti itu itu menunjukkan bahwa kamu kurang kurang punya energi mungkin kamu kayak sakit dan juga kamu gak pede sebenarnya tapi kalau kamu berdirinya jeje selamat pagi bapak ibu hadirin sekalian senang sekali saya ada di sini hari ini hari ini kita akan belajar banyak jadi gimana ya mereka langsung engage gitu dan juga untuk introduction sedikit aja saya touch on introduction introduction itu porsinya gede banget untuk menciptakan emotion dan juga engagement dari audience banyak nih mungkin ya kamu datang ke acara kita datang ke sebuah acara MC-nya kasih introduction yang very plain gitu misalnya selamat siang bangga sekali saya di siang hari yang terang-benderang ini bisa menjadi pemadu acara itu ya itu it's okay it's okay tapi itu tidak menciptakan apa ya sesuatu yang berkesan di audience kita mungkin lebih baik kalau misalnya kita to the point saya pengguna Gojek dan hari ini kita akan mengetahui lebih banyak lagi produk-produk apa pasti kita semua apa namanya berpegangan pada Gojek kan untuk kehidupan hari-hari mulai dari pesan makanan ke apalagi sih yang dimiliki Gojek hari ini misalnya ya sorry saya sebut dan dijadinya tapi audience know exactly what they will get from that session dan itu akan membuat mereka bertahan oh oke kalau itu saya pengen tahu juga gitu dan itu di state di awal oke next slide ini tentang probing questions and keep asking dan itu maksudnya itu tadi kadang-kadang kita perlu menggali lebih lanjut lagi ada narasumber yang udah asik nih dia jelasin secara detail elaborate dan sebagainya tapi ada juga yang yang irit omongan-omongannya nah itu kita harus tanya dengan pertanyaan yang paling gampang adalah why kenapa sih pak atau what apa sih itu pak boleh gak dijelasin saya itu sebenarnya saya belum pernah denger loh sebelumnya dan saya tertarik banget saya yakin juga banyak audience disini yang belum tahu kalau boleh dijelaskan lagi misalnya seperti itu dan apa ya jangan khawatir untuk mengutarakan juga kalau kita belum mengerti ini hal yang baru saya dengar hari ini ya saya udah pernah tahu sih mengenai hal lain gitu hal apalah gitu tapi hal yang ini pak ini benar-benar baru boleh gak bapak jelasin gitu so karena kita bukan expert disitu kita moderator dan kita ingin menggali sebanyak mungkin informasi yang bisa kita gali dari narasumber kita oke next tentang atmosphere kita mau ciptakan yang seperti apa kalau misalnya topiknya santai ya kita buat santai tapi apapun itu topik apapun itu mau pembicaraannya berat sekalipun sesi moderating itu adalah sebuah conversation lagi-lagi sebuah conversation pertanyaan kita bisa sangat casual walaupun isinya sangat technical misalnya kayak Mbak Novi dis apa ya pertanyaan pokoknya yang yang very technical tapi kita nanya-nya santai aja sebenarnya aduh saya sebenarnya gap tech nih ya cuma saya kemarin denger mengenai terobosan teknologi apa gitu jadi pertanyaan itu agak-agak lugu tapi sebenarnya nanyain sesuatu yang baru dan kita juga pengen belajar dari situ gitu kalau kitanya gugup atau kalau kitanya gak pede nah itu juga bisa terbaca atau kalau kitanya galak sama narasumber mereka juga jadi agak riku untuk ngomong apalagi kalau kita itu seperti kayak apa ya kayak jaksa gitu loh nanya nanya sama sama orang yang dia lagi cicer gitu Bapak kemana kemarin ya gitu nah sebenarnya yang ingin kita gali di sesi moderating itu bukan seperti itu kita ingin menggali ilmu dari mereka oke dan kita harus selalu positif sampaikan oleh setiap narasumber let's be positive kalau bisa kita embrace dia mungkin kita tanya pertanyaan berikutnya yang kalau itu sedikit mellow kita belokin pertanyaannya supaya atmosfernya jadi enak lagi dan dari awal sampai akhir kita harus stay tune jangan sampai kita tiba-tiba hilang mikirin apa sesuatu yang lain jangan once you're there you are in charge of everything jadi jangan sampai lost focus oke next slide ini sebenarnya sih tentang pemahaman jadi kalau tadi kita udah tahu siapa penyelenggarannya tujuannya apa pebicaranya siapa goalnya apa dan sebagainya kita mudah-mudahan kita bisa lebih banyak improvisasi kalau misalnya ternyata nih pertanyaan yang udah kita siapin ya cuma kepakai setengahnya yaudah kita bener-bener harus mengandalkan itu tadi pengetahuan kita dan active listening kita jadi we need to be very apa namanya flexible juga gitu kemudian moderator itu mampu menjadi penyambung antara si pembicara masing-masing pembicara karena dalam satu diskusi itu kalau misalnya ada beberapa pembicara berarti kan dia sebenarnya mau mencari berbagai angle untuk satu topik tertentu ya kan jadi harus enak nih ngatur kalau tadi bahasanya Bunda ini lalu lintasnya harus enak diaturnya gitu next next slide ini sebenarnya the key to everything be confident karena kalau kamu gak confident you do everything confidently for yourself dan itu semua akan terpancar ke siapapun yang menjadi pemirsa atau audience kamu caranya ya itu tadi kamu udah siapin semuanya kalau kamu grogian kamu apa sih yang apa yang membuat grogi misalnya saya takut kehilangan kata-kata kamu bisa latihan gimana caranya coba kamu sambungin semua objek atau kata-kata dari objek yang ada di ruangan di kamar kamu misalnya kursi ketika kita duduki akan membuat kita mengantuk kadang-kadang kalau kita menguntung televisi terlalu lama jadi disambung-sambungkan sehingga kita ngapain kehilangan kata-kata ketika kita lupa mau ngomongin apa nih tapi kita harus tahu dulu poinnya key pointsnya apa kata-katanya terserah kita tanpa panduan word by word pun seharusnya kita bisa kalau kita mengerti intinya dan kita paham banget gitu kemudian juga mengenai nervousness tadi even orang yang sudah seribu kali naik ke atas panggung saya yakin dia juga tetap punya rasa gugup tapi dia udah tahu gimana cara handlenya misalnya sakit perut oke gimana caranya biar gak sakit perut oke kalau gitu saya harus selalu bawa andung anget misalnya untuk kompres perutnya atau bawa obat misalnya untuk ya menenangkan dan sebagainya maksudnya yang aman ya obatnya atau ya lupain semua pikiran dengerin musik doing something that you like anything yang menurut kamu itu bisa menghilangkan rasa nervous dan yang paling penting sebenarnya ingat aja tugas kita tugas kita itu bukan untuk membuat semua orang happy tugas kita adalah untuk menjadi moderator so just do your job seserah orang mau menilai apa karena kita gak bisa take for granted oh kalau orang tersenyum berarti dia suka dengan saya oh kalau orang cemberut atau dia buang muka berarti dia gak suka dengan saya kadang-kadang kita gak bisa relying on those things most of the time karena kita harus tetap pegang kendali kalau semua orang kok kelihatannya ngantuk yaudah it's your job to do it better gitu nah itu semua harus kita apa ya kita bangun dengan cara latihan sih gak ada yang lebih citu daripada latihan makanya saya salut banget ada Mbak Neni disini dan juga Mbak Novi yang udah bertahun-tahun pastinya mereka juga udah melalui semua itu ya mulai dari tadinya gugup terus tanpa mungkin tanpa latihan banyak juga udah bisa tapi pengalaman itu memang sangat berharga kalau saya dulu saya bilang saya malu ketika ikut APNOM saya harus jadi public speaker gimana caranya saya latihan di depan cermin saya misalnya harus ngomong introduction good evening ladies and gentlemen my name is Rahma Alia I'm this year old bla 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 ya mungkin saya bisa bahasa Inggris tapi apakah suara saya udah bagus nih mata saya gimana bagus gak pada saat saya memandang publik gitu karena your eye contact will mean will mean a lot if you have audience apa ya throughout a very big room kamu jangan lihat cuma ke satu titik tapi coba untuk sapu semuanya karena audiensnya ada di mana-mana gitu ya sesekali boleh ngelihat ke arah ya betul saya juga setuju dengan hal itu boleh seperti itu ya apa making contact dan interaction gitu tapi intinya ingat aja bahwa audiens kita semuanya dan bukan cuman yang ada di bangku depannya VIP itu ya kira-kira itu sih Mbak Alma yang bisa saya share mudah-mudahan bisa menambah sedikit ilmu dan apa ya tips-tips untuk yang mau memulai menjadi moderator atau yang sudah ya mudah-mudahan itu bisa berguna terima kasih Terima kasih.